Intro Di kalangan masyarakat umum ini ada banyak sekali definisi logika yang dimana-mana Menurut si A, si B, dan si C logika adalah ini dan begini dan begini Tapi hanya ada satu istilah logika Hai, salam jumpa dari kami RAS Ya, RAS adalah singkatan dari tiga etnis yang mendominasi komunitas kami Yaitu komunitas para penggemar critical thinking Dan Flobo Morata adalah singkatan dari negeri asal kami Kepulauan Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari beberapa pulau besar Yaitu Flores, Sumba, Timur, Alor, dan Lembata Pada kesempatan ini kami dari RAS Flobo Morata akan berbincang-bincang sedikit mengenai logika dan bagaimana pandangan publik atau pandangan umum mengenai logika Saya didampingi oleh dua orang rekan saya Ada Toh Ivan yang rambutnya gondrong Dan di tengah-tengah yang biasa, lupa cukur Amoroni Toh Ivan dan Amoroni Saya kira kita sama-sama sering mendengar orang berbicara mengenai logika Ketika sesuatu yang dipercakapkan itu dinilai tidak benar, orang ngomong ini tidak logis Ketika sesuatu yang dianggap tidak membawa manfaat, juga orang mengatakan tidak logis Kira-kira Toh Ivan sendiri punya pengalaman mengenai hal ini Ketika mengamati kondisi di masyarakat Apa kira-kira pandangan masyarakat mengenai logika yang sepanjang pengetahuan Toh Ivan Ya, baik Pak Kapitif, terima kasih Tapi sebelumnya mungkin Betaf perlu kasih tahu bahwa kami ini memang bukan Kami bukan orang yang ahli di bidang ini Kami bukan yang misalnya mendalami ini secara formal Kami bukan sarjana, filsafat, atau apalah Cuman kita memang sudah beberapa tahun terakhir ini kita konsen soal logika Kita belajar critical thinking bersama-sama di sini Dan memang kita mengamati Jadi apa yang disampaikan oleh KKP itu benar adanya Di kalangan masyarakat umum ini ada banyak sekali definisi logika yang dimana-mana Menurut si A, si B, dan si C Logika adalah ini dan begini dan begini Tapi hanya ada satu istilah logika Kita sering mendengarkan orang bicara dimana saja Mau di pasar, di akademisi, maupun di level ataupun Selalu ada istilah logika yang mereka gunakan Tapi apakah logika yang mereka gunakan itu menurut pada definisi yang mana Kita tidak tahu dan kadang-kadang bervariasi Nah jadi memang di sini yang menarik adalah cukup banyak varian definisi logika Walaupun istilah logika ini sendiri pun sangat sering orang bicarakan di level manapun Nah yang paling sering beta temui adalah ini Kadang orang selalu mengatakan bahwa kalau segala sesuatu itu bisa dilihat, diraba, didengar Itu baru logis Jadi melalui indera kita Jadi bisa diindrakan itu baru logis Kalau tidak bisa kita raba, kita lihat itu tidak logis Nah kira-kira seperti itu Maka untuk hal-hal yang bersifat misalnya imajinar Hal-hal bersifat supranatural atau hal Itu dianggap sebagai hal-hal yang tidak logis Yang dianggap tidak nyata ya Ya tidak nyata dianggap tidak logis Nah itu ada pandangan-pandangan seperti itu Kemudian yang kedua ada pandangan seperti pandangan bersifat pragmatis Jadi kalau misalnya sesuatu ini bermanfaat maka ini logis Tapi kalau tidak bermanfaat maka itu tidak logis Kira-kira seperti itu Oke Dari Amaroni sendiri bagaimana? Apakah Amaroni punya pengalaman yang berbeda dengan Pak Iban? Ya pengalamannya sama Jadi di masyarakat kita ada begitu banyak orang Mencoba berbicara tentang logika Menggunakan definisi yang bermacam-macam Ketika kita mengejar mereka untuk Secara ketat apa definisi logika yang mereka gunakan Biasanya kesulitan Nah karena dia kesulitan Sehingga yang muncul itu adalah Kriteria tentang logisnya Sesuatu pernyataan Nah salah satu yang menyebuka juga adalah Sesuatu itu dikatakan logis bila Atau sebuah pernyataan dianggap logis bila Dia bersesuaian dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya Yang sudah dianggap benar Di dalam sebuah komunitas tertentu Atau dalam bidan ilmu tertentu Jadi mungkin lebih bahasa akademisnya mungkin Koherensi Nah itu salah satu yang Pendangan umum tentang logika Jadi kalau dia tidak cocok Dengan asas atau prinsip dalam ilmu tertentu Ya dianggap tidak logis Itu salah satu Nah mungkin contohnya Seperti misalnya di ekonomi Di ekonomi kan Pengorbanan sekecil-kecilnya Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besar Tapi jika asas itu Misalnya dipakai di dalam Bidang yang lain Yang tidak sama Maka orang akan menganggapnya tidak logis Ditinjau dari sisi yang lain Tapi dari sisi yang lain bisa jadi dia logis Jadi ini semacam Konsistensi Dalam suatu bidang ilmu tertentu Itu yang Pertama Yang kedua Ada juga orang Mengatakan sesuatu itu Logis Bila dia itu tersurat Atau tercatat secara eksklusif Memang ini tidak ada di dalam Bahasan-bahasan yang sifatnya umum Dia lebih banyak tumbuh di dalam lingkungan-lingkungan Teologi Agama Agama Jadi kalau dia tidak tersurat di dalam sebuah kitab suci Atau Ya kepercayaan tertentu yang Tidak logis Kira-kira begitu Kurang lebih seperti itu Saya menangkap ada tiga Ada empat pandangan ya Ada empat pandangan mengenai Logika dan Tentu nilai logis dari Suatu pernyataan Atau sesuatu yang sedang dinilai Kalau dari Tok Ivan tadi Saya lihat Yang pertama Sesuai dengan Apa yang bisa Dirasakan secara indrawi ya Sesuatu itu logis kalau bisa Apa namanya Jelas Bentuknya Aromanya Warnanya Dan sebagainya Tapi kalau yang tidak jelas Orang sebut tidak nyata Itu tidak logis Juga Juga lihat dari sisi manfaat Jadi sesuatu kalau yang tidak bermanfaat Otomatis dianggap tidak logis Kalau dari Amaroni Agak beda lagi Sesuatu yang Apa namanya Baru dianggap logis Kalau Dia koheren dengan Apa namanya Sesuatu atau hal-hal logis Yang memang sudah diakui sebelumnya Misalnya orang ngomong soal benar ya Ini benar dan logis Kalau Sesuai dengan kebenaran Yang sudah diakui sebelumnya Ada juga yang Menarik dari sudut pandang Agama ya Di dalam dunia agama Sesuatu itu dianggap logis Kalau dia selaras dengan Apa yang tersurat di dalam Kitab Sudah Sisi Nah Ternyata Pandangan Aneka rupa pandangan ini Dan mungkin saya kira bisa ada lebih dari empat Kalau kita mau gali lebih dalam Bisa jadi dari empat Kesimpulan sementara Bahwa ternyata Ada banyak persepsi Mengenai logika Selaras dengan Yang nyata Kemudian Bermanfaat Kemudian koheren dengan Kebenaran atau Sesuatu yang logis Yang sudah Dinyatakan logis Dari sisi agama Selaras dengan Apa namanya Yang tercatat di dalam Kitab Suci Sebenarnya apa ini Logika ini Barang apa Mungkin Amaroni dulu ya Amaroni punya Pandangan yang Spesifik Masyarakat sendiri Sebenarnya mereka Memahami Atau memperlakukan Logika ini Seperti apa Nanti setelah Amaroni Atau Ivan Siap-siap mungkin Saya juga akan Minta pandangan dari Anda Kalau saya merasa Masukan dari Amaroni Masih kurang Implikasi dari Banyaknya pandangan Tadi Ada banyak orang yang Ya Menggunakan logika itu Tidak terlalu ketat Ada Ada sebagian kecil yang mungkin Menggunakannya secara ketat Tapi ada Sebagian juga yang Malah tidak peduli dengan logika Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah Antipati ya Ya Menolak logika Menolak logika Jadi kalau ada orang bicara logika Ada orang Kenapa begitu Amaroni Kalau Menolak kantoran logika Ada juga Ada banyak alasan Ada banyak alasan Kalau yang Kalau yang saya amati Orang menolak logika Lebih kepada alasan Secara filosofis Filosofis Jadi filosofis yang dimaksud ini Orang-orang menganggap logika itu Menghambar sebuah kemajuan Karena logika itu Dipandang sebagai Sesuatu yang hanya berlaku Pada bidang-bidang tertentu Ada pandangan yang lain Ada juga yang Berpandangan Karena logika itu Sebagai Sesuatu yang sudah Built in Atau yang sudah inherent Sudah ada di dalam diri manusia Jadi untuk apa lagi Untuk apa lagi kita pelajari Kemudian logika juga dianggap Dia Hanya mengasah kognisi seseorang Sementara manusia itu punya Bukan hanya pikiran Tapi ada perasaan Jadi kalau seandainya logika Dipelajari Orang hanya terasa Secara kognisi Secara pikirannya Sedangkan perasaannya Tidak biasa Jadi lama-kelamaan Perasaannya itu menjadi tungku Apalagi kemudian Ada yang lebih mengutamakan Perasaan Perasaan daripada pikiran Oke kita coba beralih Ketua Iban Anda punya pandangan yang berbeda Atau ada tambahan Informasi yang perlu sampaikan Ada alasan lainnya juga Selain yang disebutkan oleh Amaruni tadi Umumnya orang menolak logika Kenapa? Ada alasan pragmatis Biasa teman-teman Ada yang Beberapa yang Beda tanyakan Mereka selalu bilang Ada yang bilang Logika itu rumit Logika itu seperti Matematika Matematika itu rumit Jadi buat apa sih belajar matematika? Eh buat belajar logika Bikin pusing Rumit gitu Atau Mereka menganggap bahwa Ilmu logika ini Logika ini hal sesuatu yang khusus saja Khusus untuk para filsuf mungkin Dipelajari di Dalam dunia filsafat dan sebagainya Tidak menyentuh Tidak menyentuh Tidak membumi Tidak Tidak diperlukan oleh Sebagian orang lainnya gitu Dianggap bahwa ini terlalu khusus Ya biarlah filsuf lah Yang Yang memikir hal ini Juga ada hal lainnya Misalnya kalau dalam Teologi Yang paling menarik dalam teologi Dan sering Sering Beda temui adalah ini Ketika Biasanya dalam perdebatan Ketika kita bicara dengan logika Kita pakai logika Mereka akan menanggapi dengan Itu kan Logika manusia Ini logika alam Kalau misalnya dalam hal keimanan Menggunakan logika Ini Alkitab itu Ada periksa hal-hal yang Menurut Beda di luar logika Ini kembali lagi seperti yang Beda bilang di awal Mereka hanya menganggap logika Sebatas hal-hal empiris Hal-hal empiris Empirisme Jadi kalau misalnya Alkitab itu kan Tidak bisa di Empiniskan Nah kalau tidak bisa Maka jangan dilogikakan Nah itu Jadi tabu Seolah membatasi Seolah membatasi Karya Allah Dan sebagainya Kalau keimanan pun Tidak bisa dilogikakan Dan sebagainya Ini jadi problem Saya kira Dari percakapan kita ini Masih ada satu Oh ada satu lagi Masih ada satu lagi Dalam dunia cinta Bukan 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 Saya pikir dalam dunia cinta Karena seingat saya ada lagu Yang seakhirnya mengatakan Cinta tidak kena logika Oh itu Lagunya Agus Unika Agus Unika Amoroni mau menambahkan satu apa Sebelum kita mengatir Jadi selain alasan-alasan Yang memang sifatnya Filosofis Alasan yang sifatnya Pragmatis Atau yang sifatnya Teologis Ada juga alasan-alasan Yang sifatnya Personal Personal ini Misalnya Dalam sebuah diskusi Ada sebuah Ya mungkin Adu argumentasi Oh ini pengelaman pribadi Ya Pengelaman pribadi Ya Jadi kita berdiskusi Dengan orang-orang yang High class Mungkin ya Yang punya pendidikan tinggi Nah ketika kita yang Berpendidikan rendah Misalnya menggunakan logika Secara ketat Nah orang-orang yang Berpendidikan tinggi Kemudian menganggap Ya bahwa Logika itu tidak penting Karena Bersumber dari kita Yang Yang mungkin Berpendidikan rendah Akhirnya Akhirnya Nah akhirnya Ya lawan diskusi Bisa Dengan mati-matian Menolak itu Meskipun Bisa jadi ada Kepura-puraan Ya Dia menolak di depan Tetapi Bahasa kita Hila ngeles aja Itu Geles aja Diam-diam di belakang Mempelajari Ada juga pengalaman Personal Seperti itu Itu oke Jadi Sudah-sudah sekalian Dari percakapan Dengan dua orang Rekan saya ini Saya melihat ada Dua fakta Yang pertama Bahwa ternyata Publik Tidak memiliki Satu pemahaman Satu Apa namanya Berpegang pada Satu makna Atau definisi Yang Apa namanya Definisi yang Baku mengenai Logika Karena itu Setiap orang Dengan latar belakang Bidang yang masing-masing Kok sepertinya Memiliki definisinya Se sendiri mengenai logika Ada tadi Misalnya dari segi agama Dari segi Akademisi Dan sebagainya Nah yang Tapi yang menarik Ada fenomena Yang menunjukkan Bahwa Kecenderungan Kalau kita berbicara Mengenai logika Ada kecenderungan Sebagian kita Menolak logika Alasannya sih Macam-macam Tapi kalau kita cermati Kelihatannya Ini cuma ngeles saja Sehingga Pertanyaan berikutnya Adalah Mengapa Orang cenderung Menolak Atau Antipati Atau Apa namanya Berurusan dengan Yang namanya Logika Sebenarnya logika Ini apa Seberapa penting Dia Seberapa mendasar Dia dalam kehidupan Kita sehari-hari Sehingga Sering banyak orang Bicara mengenai logika Tapi kok sepertinya Tidak punya definisi Yang bagus Kemudian Orang kok kemudian Menjadi antipati Seperti alergi Kita republikan Saya kira Kita mesti Angkat ini Menjadi tema Percakapan kita Selanjutnya Ini yang penting Oke Sebelum kita akhiri Tau Ivan Aura punya Kata-kata Penutup Closing speech Buat teman-teman Yang Menyimak Acara kita ini Silahkan Singkat saja Buat teman-teman Memang bahasan kita Belum selesai Masih ada part Yang kedua Dan yang lebih penting lagi Tapi teman-teman Sudah mengerti Bahwa ternyata Bahkan mungkin Pengalaman teman-teman Sendiri Bahwa ternyata Singkat saja ya Saya sering menggunakan Istilah logika Dalam definisi Yang berbeda-beda Atau dalam definisi Yang Tidak jelas Yang tidak jelas Atau seperti yang Kami bahas tadi Nah setidaknya Mulailah untuk Berefleksi dengan Hal ini Ini penting Lalu Kenapa Kenapa itu penting Nanti Di part yang kedua Teman-teman akan Merasakan Ternyata penting sekali Kira-kira gitu Oke dari Amoroni Singkat saja Karena waktu kita Sudah tidak banyak Karena begitu banyak Definisi Atau penggunaan Logika Dalam terbagai konteks Maka Saya berharap Dalam setiap diskusi Apapun Teman-teman Harus memahami Atau Hal yang paling penting Adalah mengklarifikasi Apa yang dimaksud oleh Teman bicara Atau lawan diskusi Apa sih yang dia Maksudkan dengan itu Jangan sampai Dia menggunakan Pengertian yang berbeda Dengan Yang teman-teman pakai So kalau misalnya Logika itu dipercerahkan Di dalam dua Pengertian yang berbeda Maka tidak akan Pernah ketemu Malah yang terjadi Adalah debat kusir Terima kasih Sudara sekalian Sampai disini Kami Mempercakapkan Mengenai pandangan Kita semua Pandangan umum Pandangan masyarakat Mengenai logika Dan permasalahan-permasalahan Yang berkaitan dengan itu Kita akan ketemu lagi Di Sesi yang berikutnya Dari Acara kita ini Salam Dari kami Ras Lomba merata Terima kasih Sampai jumpa